Presiden RI terpilih Prabowo Subianto disebut memiliki dua kriteria utama dalam memilih Menteri di pemerintahnya mendatang. Dua kriteria ini dibocorkan oleh jurubicara Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Daniel Ansar Simanjuntat, Senin 29 April 2024. Menurut Daniel, kriteria ini ditetapkan karena Prabowo tidak ingin mendapatkan kucing dalam karung alias tidak tahu kemampuan serta keperibadian dari calon menterinya. Ada pun kriteria pertama yang ditetapkan Prabowo adalah integritas. Pertama adalah integritas. Karena berulang kali dalam pidato Pak Prabowo menyebutkan beliau ingin mendorong pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi. Artinya, tokoh-tokoh yang dijadikan Menteri itu harus dipastikan adalah tokoh-tokoh yang memiliki integritas dan berperilaku dan berlaku anti korupsi. Lalu, kriteria kedua bagi calon menteri Prabowo adalah harus memiliki kompetensi terlepas dari orang tersebut belatar belakang partai politik maupun profesional. Menurut Daniel, Prabowo tak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau non-partai. Kemudian kedua tentu kompetensi, tentu adalah kapasitas. Terlepas dia dari orang partai atau bukan orang partai itu tidak ada masalah. Karena orang partai kan juga banyak sekali yang punya profesionalisme yang tinggi sekali. Di partai-partai banyak ahli keuangan, di partai-partai punya banyak ahli hukum, punya banyak ahli ekonomi dan sebagainya. Jadi Pak Prabowo tidak ingin terjebak pada dikotomi orang partai atau orang non-partai. Kalau orang partai banyak yang punya keahlian, why not? Adapun usai ditapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo mulai melakukan rekonsiliasi ke lawan-lawan politiknya. Tepat setelah penetapan oleh KPU, Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar menerima kunjungan Prabowo dan berharap bisa kembali membuka kerjasama antara PKB dan Partai Gerindra. Kemudian Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh juga sudah menyatakan kesediaannya bergabung di pemerintahan mendatang. Kondisi ini membuat koalisi Indonesia maju yang mengusung Prabowo Gibran berpotensi bertambah gemuk selang pelantikan Prabowo Gibran sebagai presiden-wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang. Terima kasih telah menonton!